Tahun berapa sih? 75 75 Ruset Corona RT100 Hampir sama umur gua Oh udah tua banget ya Iya Itu udah rekomen lah ya Kalo buat pemula kayak saya sih ya rekomen lagi Pemula? Gini Pemula kayak gini Pemula kayak gini Kalo sama dek mah mungkin bisa dibawa dek ini kalo dengan kondisi sama-sama Juga ada blogger Assalamualaikum Retro Turbo Matic Check this out Ketemu sama Adit Halo Amadit Cia? Siap om Ded Ini mobil ungu banget warna apasih sebenernya? Warna.. kalo dibilang ungu, ungunya retro si om Ungunya retro Kalo sekarang kayaknya PSP banyak yang makin Asik Langsung ke mobil nih Corona gitu kan? Iya Orang-orang kan biasanya rata-rata main-main Corolla gitu kan, Starlet Nah ini Corona yang gue meet up aja jarang liat gitu Iya sih om, jarang keluar nih mobil emang Nah kalau story-nya Corona itu gimana sih om? Oh iya dia, kalau bisa dibilang setahu saya sih ya Corona ini versi atasnya dari Corolla lah kayak gitu Sebenernya bareng dengan Corolla ya? Bareng, bareng om Jadi kalau dia yang Corolla 75 juga ada, yang ini 75 Corona nya Kalau kayak yang sekarang itu, Corona itu terakhir kan kayak yang absolute itu loh terakhir kalau nggak salah ya Absolute Corona? Iya itu Kalau dia kan istilahnya kalau Corolla nya itu grid, Corona nya itu absolute, kayak gitu loh Oh gitu Versi menengah ke atasnya katanya, katanya Naik tingkat dikit Nah ini kalau dia berarti bareng sama Corolla apa nih? Corolla veteran, Corvette, kalau bisa disebut Corvette Oh oke, tahun berapa sih? 75 75 ini, iya Corona RT100 Hampir sama umur gue Tua Oh udah tua banget ya? Iya Kalau saya belum segitu Hahaha Asli loh Nah, kenapa lo pilih Corona? Jadi ceritanya memang dulu tuh saya suka sama mobil-mobil tua om Jadi sebelum Corona ini ada, saya dulu main Corolla DX tahun 1981 Oh Jadi saya tertarik itu karena bentuk dari depannya itu, dia kan kuat lem ya, lampunya 4, bulet-bulet Dulu yang punya saya DX itu juga lampunya bulet-bulet ada 4 Oh Akhirnya mirip-mirip, saya pikir sparepartnya sama ya Ternyata susah yang ini Susah karena jarang yang pakai om, beda sama DX Oke Oke Nah, ini 9 juga nih Ini udah Ayrsus Ayrsus kan? Iya Ayrsus Turbo Mesin? Turbo ya Mesinnya? Mesinnya satu jazit Bentar, pilih ini kan Pokoknya, abis ini kerennya Matic juga ya om? Matic Matic Berset deh, mobil tua kayak gitu kan Maintenance nya segi mantar, gue jelasin juga Gue nanya-nanya sih bukan jelasin gitu kan Iya Nah om, beli itu berapa? Second kan? Second second om Waktu itu, saya itu ngambil tahun 2015 2015? Iya, 2015 Mulai ngebangun sampai gokil kayak gini? Itu bertahap sih om Waktu itu restorasi nya dimulai dari 2016 Selesai itu 2017 Tapi belum warna yang kayak gini Masih warna ungu tua Itu masih restorasi dong? Belum modifikasi? Restorasi sudah sama mesin Jadi modifikasi Ayrsus, Rectop, sama ubah cat yang kayak gini tuh Interior itu yang sekarang-sekarang Masih 2 atau 3 tahun sebelum ini Nah berarti harganya masih mendekati nih Kalau saya nanya istimasi harga ya kan? Iya Langsung ubahannya om Apa aja om? Modifikasi om Dari depan om, dari atas ke bawah nih Apa aja nih? Kalista dulu Kalista wealth nya apa nih om? Oh itu, dulu saya istilahnya Jual beli velg om Velg Ori Dulu Masih aktif ga? Sekarang lebih ke Kita buka ke bengkel chat Atau modifikasi pasang turbo Pasang BBK gitu-gitu sih Oh lu ke bengkel juga? Iya Asik Di mana? Di Bekasi om Jatiwarna Wih, bingung-bingung Pantesan ngebangunnya gokil-gokkil gini Iya, enggak sih om Bangunnya udah lama Kalau bengkel baru Tapi kan lu bilang Rectop baru kan tadi Iya betul Rumah nih om Datuk mau nih? Dari sini, kalau ini masih standar si om Cuma ini aja nih Mungkin kayak pernacle-pernacle gini Aslinya sih ada Cuma kondisinya udah kurang bisa dipakai Iya Jadi saya bikin di tukang stainless Kayak gini Terus bumper Saya chrome ulang Kayak grill gini Dulu sih Ini dapetnya baru nih om Iya Terus kayak Kalau di luar itu namanya apa ya? Splitter Jenggot lah Jenggot 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 Itu custom Sama ini Sama demaker aja sih om Kalau depan ya Berarti semuanya ini bisa bilang bikinan semua nih? Chrome-chromean ini? Iya Bisa dibilang begitu om Kayak yang dari samping Terus yang di belakang Itu juga saya bikin Karena tadi susah ya nyarinya? Iya om Kalau pun ada Copotan ya kondisinya hampir sama om Melewat-melewat gitu Oh Tipis kan jeninya om Makanya saya bikin Lumayan om Dulu masih murah om Dulu ya? Dulu masih murah Dulu Sekarang lo cek gini lah Saya chrome ulang nih om Kayak weeper List-listnya tuh saya chrome ulang Iya Tapi udah pada ngelotok dikit-dikit sih om Orang udah kemakan umur juga Dulu gue mobil jadi tuh 2017 2017 Sekarang udah 7 tahun Oke om Apalagi rumahnya om? Kalau untuk dari depan sih Kayaknya itu aja sih om Udah Oh iya Ini juga saya tambahin sih om Ini juga bikin 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 Jadi saya tempelin gitu Sebenernya kalau lampu emang aslinya kayak gini? Aslinya dia yang Kalau yang jaman dulu Yang kayak masih kaca yang garis-garis gitu Yang buruk om Oh iya 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 Ini kan saya ganti yang clear lensnya Sama tambah day maker Tapi bentuknya emang dua emang udah? Memang dua Bawahannya dua Oke 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 Samping-samping om Boleh om samping om? Boleh om Rectop? Iya Punya apa dong? Punya Mercy A-class A-class? Kalau dibilang Rectop lame lah ya Yang A-class tapi yang Platnya dia Oh Rectop plat namanya ya? Oke Dia kan ada yang Kaca ada yang plat Ini lo top cut apa? Ambil tengah doang? Ambil tengah doang Ambil tengah? Iya Tapi aman ga? Sementara sih aman Cuma dia kelemahan itu di motornya itu om Motor? Karena berat ya? Bener-bener pelat sih? Bener-bener Ini udah berapa kali saya service ya? Dua kali kalau misalnya Dua kali service? Dari tahun? Dari tahun kalau yang Tracktop ini 2019 Sorry 19-20 Lumayan ya? Iya Ini sekali lagi Modifikasi maintenance tambahan ya? Iya betul Nah om ini banyak nanya-nanya nih mau gue nih Kaca film Berapa persen nih? Kaca film 20% aja om 20%? Ini warnanya biru ya? Lebih keijau-ijauan Keijauan ya? Pake apa om? Sun protect kalau ga salah Kalau ga salah yang versi murah-murah aja om Iya 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 Yang penting keliatan orangnya kan? Yang penting keliatan Apalagi urbannya om? Ini krom kelemahan tadi ya? Semua lo krom lagi Ini krom juga ini Di krom cuman bolong Ini saya jadiin one piece om Dia kan kalau korona itu kan Oh iya Terbelah Terbelah Biar bisa buka sampe bawah kan? Nah ini saya jadiin one piece Kayak anak-anak jaman dulu lah Iya 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 Tapi sekarang lagi trend lagi tuh Iya Pion Oh iya Ini saya ganti yang model Di pintu ini yang krom Kan harusnya dia disini om Oh iya tanduk Iya tanduk Di pindahin Jadi saya pindahin ke sini Soalnya saya pernah pakai ini Hampir nabrak om Jauh banget soalnya Karena lo biasa ke mobil-mobil kekinian Ke samping Sama aku juga Kalau mobil kayak gitu Lihatnya agak aen gitu lah Iya bener Gua safety lo biasaan ya? Betul Apalagi om, sticker Iya sticker bawah aja om Ya sticker standard lah Iya 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 Sama lah kayak punya om lah Iya main sticker Main sticker Main sticker Pelek pelek Oh iya Ini nih Kaki-kakinya nyelup gini nih Iya 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 Gila Abis Ya belum abis om Jadi kayak bisa dibilang itu Karena dia konstruksi kaki-kakinya agak susah Hmm Jadi settingan kaki-kakinya itu kadang-kadang suka miring sebelah gitu Tergantung tempatnya juga sih Hmm Terus kan wajar lah kayaknya Iya 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 Nah om, ini lo fender? Ini over fender saya custom dari plat om Oh Aslinya gak ada fender ini ya? Gak ada Dia Hmm Ada fender bentuknya fender Cuman gak Terlalu over fender kayak gini Makanya ini kan Karena velgnya Pake Lebarnya 89 Jadi yang et-nya 0 Jadi agak keluar Keluar Jadi saya bikin over fender Gimbangin ini lah ya Betul Nah spek velg tadi Detail berapa tadi? Ini 15 Yang 37V Lebarnya 89 Et-nya 0 Oke Remnya Oh iya Oke Dari copotannya Mercy Brembo Jadi saya tetep setikerin Brembo Hmm Dan discnya dia pake 330 Punya BMW BMW Iya Nah ini AirSus lo ya? AirSus Lo AirSus pake apa? Sebenernya gak ada merk siang ya Jadi saya waktu itu Sempet Ngambil barang Parsial gitu Sendiri masukin sendiri lah Dulu dari Sono lah Oh iya 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 Perarti lo pernah jualan AirSus juga? Dulu pernah Cakep cakep Sekarang masih Lo tanya aja Ampli gigi Oh iya 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 Ini berarti lo pake AirSus berapa titik? AirSus 2 titik om 2 titik Nah lo tuh kebetulan Pernah jualan AirSus Dan gue bengkel nih Bocor-bocoran nih Harga yang rekomen buat lo berapa sih? Kaloran standar sekarang Ini barang doang apa sama masang nih? Barang doang dulu Barang doang itu biasanya sekarang ya Ini saya buka-bukan harga Iya iya dong Di omel ini kan? Di omel ini kan? Omel ini kan? Hahaha Oke biasanya harga barang itu Kalau memang kita Masuk ke Indonesia ya Iya Paketannya itu biasanya Start dari 12-13 lah Gak terlalu anu-anu ya? Gak terlalu anu ya? Startnya sih antara 4-5 lah gitu 4-5? Tadi kan 13 sama 5 18 jutaan ya? Iya 18 jutaan Itu paket standar ya Maksudnya 2 titik Selenoy Tremot Udah lah itu paling Itu udah rekomen lah ya? Kalau buat pemula kayak saya sih Ya rekomen lagi Pemula? Gini? Pemula kayak gitu Ya udah lah AirSus gitu kan? Iya 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 Pokoknya AirSus gitu kan? Nah om, sebenernya ini pelek belang ya om? Oh iya om, jadi belang Jadi dulu memang mobil retro itu kan Kebanyakan belang ya Karena penggerak belakang Jadi belangnya ke belakangnya Kayak jaman-jaman dulu Ini juga pelek-pelek jaman dulu om Sekarang juga nyari juga susah ini Iya? Iya bener T37V gini Ring 15 Lebar 8, 9 Offsetnya 0 Gini susah banget om Di belakang berapa? 9 lebar 9 Offsetnya 0 juga 0 juga? Kebanyakan sih lebih keluar jauh ya Iya makanya dia overvendernya lebih ini Lebih keluar Nah om, ini gue punya pertanyaan yang Umum dan katro sih Sebenernya tapi perlu Tapi perlu Maksud gue gini Ini kan AirSus ya? Iya Sependek-pendeknya lu AirSus Kalau sana dibikin statik Berapa jari? Amanit pool Ini mobil? Sebenernya Hitungan jari dari mana nih? Vendernya ke sasis bawah Dari vendor ke ban? Seamannya sih yang penting dia bisa belok Nah Iya Berapa jari? Tergantung settingan kaki siom Kalau memang dia camber gitu Sebenernya dia masih bisa Kena ke dalam? Iya Karena dia kalau camber gitu kan Beloknya tuh masih gak begitu Ngaruh sama vendor ya Oke Jadi masih bisa dibikin mepet Nah kalau ini? Kalau kayak gini Tegak gini ya mungkin disisain sejari 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 aman berarti? Iya aman Nah buat main statik sejari masih aman berarti Iya bener Cakel Set kerennya Ini cocok banget keren sama rektop ya Iya bener kan old schoolnya dapet ya Kayak berundak gitu Keren gitu kan Keren buat mobil retro lah kalau Bener bener bang Iya emang style retro banget gitu kan Bener lah Karena mobilnya sama retro juga Konsep lu kan sebenernya mau retro kan? Betul om Dapet banget sih Retro tapi ya bisa dibilang Kencang Agak modern dikit lah ya Kencang Gak keliatan kencangnya Kalau dari luernya standar om Iya keliatan ya kan Bees Apa urbannya? Spoiler? Ya spoiler custom siom Custom? Iya custom aja si Pelat Nyesuaian sama kayak over fender nya Model modelan baut gini Apa ya Kayak modelan roket balani gitu kali ya Berarti lu bautnya bikin jadi semua nih? Iya om Bor Oke Nah ini ya Tadi lu bikin semua baru Betul ini juga bikin Disamain kayak model aslinya Ini juga sama Nah om Gue sebenernya lampu nih om Gue lampu sebenernya Gak tau ya Gue gak tau Emang asli kayak gini ya? Aslinya bener kayak gini om Kayak gini? Bener Berarti ori nih? Ini ori Saya dulu kebetulan dapetnya itu dari Semarang om Uji Saya sempet nabrak kan waktu itu Jadi waktu saya hujan itu Mobil sempet melintir di tol Masuklah di sebelah kiri Kecah Akhirnya saya nyari-nyari Dapet di Semarang dua-duanya Harganya berapa? Dulu masih murah Masih ada barang ya Iya Dulu itu Kanan-kiri Kalau gak salah 600 Sekarang mau goit udah ya Oh udah goit om Tahun berapa tuh kejadiannya? Di 2018 Oh siya Asli Apalagi om Bemper om asli ya? Bemper om asli om Cuman kalau memang diketok-ketok Keriting keriting dikit lah Sama di rechrome aja Oh rechrome aja Sama ya Ini juga asli sih sebenernya lampu-lampunya om Oh iya Tadi gue liat di dalem ini Gila gokil banget Tanky bensin disitu Gitu kan Terusnya Airsus disitu Iya bener om Jadi semua di bagasi Tanky bensin udah saya rubah dari stainless Pakai kapasitas 40 liter 40 liter? Jadi kan harusnya biasanya yang standarnya itu kan senderan di balik jok tuh Kalau ngobrol-ngobrol retro Kayak Corolla Kaey gitu-gitu kan Kayaknya saya rubah yang kotak Terus kanan-kiri disini ada stopover Disana Aki karena Aki pindah ke belakang Disini tadi ada Tabung Airsus Sama kompresor kanan-kiri Udah lah Nah kalau gue simak Jangan-jangan mobil sering buat balap ya? Dulu pas jadi Tanky bensin kan standar dari balap tadi kan? Iya Dulu memang pas jadi diperuntukkan buat balap tapi yang bisa harian Oh Dulu Tapi sekarang mah udah Kita pelan-pelan aja Iya 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 Dalam-dalam Oke Dalamnya gue wokil Om ini dashboard sebenernya aslinya gini ya? Aslinya gini om Cuma saya retrim Iya bikin iya Oh dibikin Oh ini dibikin Oh pantas gue gak rasa kayak pilot Aslinya gak kayak gini Dia retro abis lah Nah ini om Kalau gelas setir ini kayak Nardi ya? Iya om Jadi kayak versi KW nya Nardi lah Jadi memang yang tipe wood nya dia kan Udah wood terus ininya chrome Persis lah samanya Tapi mereknya apa nih? Gak ada mereknya Nah ini Matic nya om Matic nya itu udah dapet dari satu set dari mesin om Jadi segelondongnya itu Waktu itu dapet Enjin Ecuk Wiring Sama transmisi Matic nya ini Nah apalagi obatnya om Nih jok Dulu Ini sih sebenernya custom om Jadi semi bucket seat kayak modelan Sparko jam dulu tuh Iya 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 Makanya gue ngerasa kayak Sparko gitu Emang tapi custom ya? Oh bikin sendiri berarti Iya Asli Apalagi obatnya om Tadi retrim semua kan? Iya ini sudah saya retrim semua Ini juga Konsol box nya juga custom Aslinya gak ada om Oh gak ada Cuman buntung disini lah mobil retro Ini juga saya custom juga Iya head unit itu udah update lah ya Ya Custom cluster Sama indikator Airsus Sama paling door trim juga custom juga om Buat si speaker itu kan Iya 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 Nah ini apa om? Itu indikator dari backup nya dari ini om Oh iya 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 Dari si water temp Boost Ini backup aja Iya backup Oke oke Oh itu buat starter musin om Standar Wih Kiles Asli Mobil tua kiles gitu Hadrit Kiles 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 Ini ACC satu apaan? Dia buat ke elektrik ACC2 nya buat ke fuel pump Oke Jadi di backup semua kan Jadi disini juga ada cut off nya juga om Oh iya sih Cut off buat semua Aki Aki buat biar Karena dulu Ini banyak Aksesoris tambahan nih Kayak ini kan perlu listrik Airsus perlu listrik Audio Jadi semua cut off dari sini Dan sering anggur juga mobilnya Makanya cut off kan Makanya di cut off Iya 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 Tuh 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 Godoy Mesin nih Satu jajet Gue penasaran Boleh kan? Ayo boleh Mesin gokil banget Anjir Ini satu jajetnya Satu jajetnya om Asik Dan kalo gue baca-baca ya Sebenernya kan Mesin ini sering dipake Supra ya om Iya betul Supra Awalnya 1000 Oh standarnya dia 1.600 Sekarang jadi 2.500 Berat sih kan 2.000 2.500 2.500 Nah gue nanya nih Kadang-kadang gue punya pertanyaan bego sih Berapa sih Per km liter bensinnya Kalo di ukur-ukurnya 1.516 Dapet ya om 1.516 Pusat Ya kebayang sih Turbo gitu kan Iya tuh 2.500 cc Apa lagi buat nih om Sebenernya lumayan banyak sih om Mulai dari saya pake single turbo kan Aslinya kan twin turbo Ini saya jadiin single turbo yang agak gedean Garrett GTX 30 Oh Garrett Oke Garrett Terus saya pake external waste gate Pakai turbo smart Sama ini paling fuel rail Semua custom sih om Sama si intake ini saya juga custom aluminium Biar dia arahnya kesini Pintur cooler Sama ada fuel price dari Tomei Aslinya banget lu ya Tapi yang bener ya Awalnya lu pengen buat balap benernya Memang pas jadi ini langsung saya pake balap om Oh Dulu dapet di 14 13,9 Di 402 meter Oh ya Di itu dulu busnya Sepertama jadi Di 1,7 hampir 500 hp Dulu 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 Sekarang udah Karena performance nya mungkin berkurang kali ya Udah dino kan Dino ya Waktu pertama Jadi dino om Memang dino Karena kan kita pake standalone ya Itu dino Dia boost di 1,7 bar itu hampir 500 hp Iya Tapi sekarang sebenernya buat harian ini Rencananya memang dipake buat harian Cuma sekarang sayang si om Sayang Iya 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 Betul 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 Udah kan gitu aja om Iya paling strutbar aja si om Gitu aja aja berat Turbo 1 jejet Itu tuh om Om Tom Lu ngebangun mobil yang bel tua kayak gini gitu kan Iya Sampai bego gini Hehehe Kira-kira yang paling berasa bagaimana om Berasa itu Effort nya gitu kan Effort nya Waktunya Duit Waktunya ya Waktunya Sebenernya semuanya sih om Terutama mesin ya Karena memang mesin ini kan Terkenalnya Kalau sekarang udah harganya Digoreng abis Iya Iya Satu jejet Dua jejet itu Harganya udah kerap banget Oke lo kan update masalah harga ya kan Berapa sih sebenernya harga mesin sekarang Satu jejet ini Masih di angka 80-an Masih di angka 80-an 80-an Sekarang naik ke 80-an Wih dih Sampai ada yang jual juga 100 kalau 2 jejetnya Asih Nah tadi Effort paling berat mesin berarti Effort paling berat itu Saya bilang sih semuanya ya Karena ini mobil tuh jarang yang pakai Hmm Jadi sekalanya memang ada spare part yang rusak atau gak enak di light mata tuh saya nyarinya setengah mati Hehehe Oke berarti emang spare part itu bermasalah ya Iya bermasalah Itu mungkin yang bisa dibilang mobil ini jarang ada di jalanan Iya Gila-gila dibilang kayak gitu Oke Udah gitu Kayak Misalkan kalau mau cari copot-copotan gitu Kondisi yang dibilang bagus itu susah Iya karena mobil tua juga Copotan mobil tua ya kan Kalau bisa dibilang harga mobilnya emang Gak seberapa ya gitu misalnya Kalau sama dek mungkin bisa dibawa dek nih Kalau dengan kondisi sama-sama Bahan atau sama-sama Sama-sama grass atau teban gitu Iya gitu Oke Berarti spare partnya benar-benar susah Susah om Kalau mungkin disini susah ya Karena kita juga komunitasnya kan sekarang susah ya Iya itu dia jarang Dibit apa gue dijarang liat gue Sumpah Iya iya bener Nah itu mungkin gokil sih Sampai lu bikin bangun mobil Mobil ini sampai kayak gini Turbo segala macem Bener-beneran Iya Nah om Lu beli itu sebenernya tar berapa sih 2015 om 15? Udah 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 Lu lihat kamera udah 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 10 atau 15 gue lupa dah 10 atau 15? Iya iya Gue taruh 15 lah ya kan Iya Sekali lagi nih Ngebangun sama beko gini Kalau dihitung-hitung Hampir 500an kayaknya om 500an? 12 juta ke 500 jauh banget ya Tapi itu udah mobil tua gitu kan Iya Suka ke hobi kan Artinya hobi Kalau mobil keluarga jangan gitu kan Iya Nah om Cerita uniknya Pasti mobil modifikasi kayak gini nih Cerita uniknya banyak banget Gue yakin itu deh Cerita uniknya apa ya Sebenernya cerita unik itu Dari pertama ngambil sih Apa tuh? Istilahnya kalau Bisa dibilang Saya kecemplung gitu Saya kira Sperpetnya sama kayak Deek Karena saya punya Deek kan Iya iya Jadi ternyata kesini Semuanya beda Waduh beda semua lagi Udah gitu nyari Copotannya susah Dijual juga Istilahnya udah Kepalang tanggung Udah dibangun gitu Iya 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 Ya udah mau gak mau Putar otak Apa yang bisa dibikin Dibikin gitu Oh termasuk tadi crop tadi Betul iya Gimana caranya kita bikin Ya istilahnya full custom lho om Berarti sekali lagi persamaan dia Sperpetnya gak ada ya? Sebenernya mungkin ada om Belum dapet Cuman gak begitu sama Oke Mungkin kalau sandanya lu pada tau Ada persamaannya Spill aja Iya bener Kita akan belajar ya Nah dapet Kayak mungkin struktur kaki kakinya aja beda Dia yang depan ini double waist bone Beda sama Deek yang langsung shock Ini shocknya di luar apa gimana gitu Kalau salah Ribet lah ya Iya ribet yang depan Asli gua belajar Sumpah gua keren banget mobilnya Gua gak nyangka mobil setua gini Bisa ada turbo Satu jajat segala macem Gua pertama ngeliat di G itu cuma sekedar mobil Eh enak nih mobil Klasik nih Klasik nih Ternyata pas gua kupas anjrit Ya kan ini kan memang di luarnya Biar di Uniknya juga gitu Jadi saya jalan tiba-tiba keluar komplek gitu ya Tiba-tiba ada motor Tiba-tiba dia ngasih jempol Gini lah kan saya bingung ya Gak apa nih orang gitu Ya udah saya juga kasih jempol balik lah Oh iya 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 Makasih om Makasih banyak waktunya Siap om Sampai belain-belain Semalam masih flight lu bilang gitu Sekarang belum tidur Sama gua juga Sama juga Makasih banyak om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Korola KE30 Eh kompet ya Korpet Korpet ya sorry Korolavetran Korolavetran Oh sebenernya korona itu Blank gua Belum sarapan mungkin ini Ini nul dua bentar Mungkin ya mungkin Dalam-dalam nih Boleh om dalem om Boleh Oh iya banget Oh iya ini Mungkin iya Kalau ambil tua kan gitu Lama-lama makin Mungkin keren Iya mobil mahal Lagi Di strike mulu ya Hehehe Wajar